Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan melanjutkan menjelaskan bab 7 Yang berjudul Management Memory Konsep dasar memory Memory merupakan inti dari sistem komputer modern CPU mengambil instruksi dari metode sesuai yang ada pada program counter Instruksi dapat berupa menempatkan atau menyifat dari kealaman di memory Penambahan dan sebagainya Konsep bindingan atau ikatan Secara klasik, intrusi pengikatan dan data ke alamat memory dapat dilakukan dalam beberapa tahap Yang pertama, waktu konfit Yang kedua, waktu penempatan Dan yang ketiga, waktu eksekusi Penempatan dinamis Keuntungan dari penempatan dinamis adalah rutin yang tidak digunakan tidak pernah ditempatkan Metode ini berguna untuk order dalam jumlah banyak Ketika muncul kasus-kasus yang tidak lazim seperti rutin yang salah dalam kode yang besar walaupun ukuran besar Tapi yang ditempatkan dalam dapat jauh lebih kecil Penempatan dinamis jadi dukung oleh sistem operasi Ini adalah tanggung jawab para pengguna untuk merancang program yang mengambil keuntungan dari metode ini Sistem operasi dapat membantu membuat program dengan menyediakan library rutin untuk mengimplementasi penempatan dinamis Penukaran swipe Sebuah program membutuhkan memory untuk dieksekusi Lapisan atas overlay Di sisi lain, programmer harus mendesain program dengan struktur lapisan atas yang layak Tugas ini membutuhkan pengetahuan yang komplit tentang struktur dari program kode dan struktur data Alokasi memori yang berdampingan Memori biasanya dibagi menjadi dua bagian yaitu Sistem operasi, operating system, yang kedua proses pengguna, user processing Sistem operasi dapat dialokasikan pada memori bagian bawah, low memory Maupun memori bagian atas, heat memory Hal ini tergantung pada letak vektor interupsi pada memori tersebut Jika vektor interupsi lebih sering berada pada memori bawah Maka sistem operasi juga biasanya diletakkan pada memori bawah Memori memerlukan suatu perlindungan yang disebut dengan istilah memory protection Yakni perlindungan memori terhadap sistem operasi dari proses pengguna Proses pengguna yang satu dari proses pengguna lainnya Pengalokasian berurutan Operasi penyimpanan Suatu tabel yang menunjukkan partisi memory yang tersedia dan yang tersedia dalam bentuk S Alokasi memory Proses P membutuhkan K unit memory Kebijakan alokasi Sesuai yang terbaik Memilih lubang hall terdiri yang cukup besar untuk keperluan proses sehingga menghasilkan sisa lubang kecil sesuai yang terburuk Memilih lubang besar sehingga menghasilkan sisa lubang Sesuai yang pertama Memilih lubang yang cukup besar untuk keperluan proses Fragmentasi luar External Fragmentation yakni proses pengambilan ruang Sebagai yang digunakan Sebagian tidak digunakan Memory yang tersedia untuk semua pengguna dianggap sebagai suatu block besar memori yang disebut dengan lubang Pada suatu saat memori memiliki suatu dasar set lubang Saat suatu proses memerlukan memori Maka kita mencari lubang Jika ditemukan Kita mengalokasikan lubang tersebut ke proses Sesuai dengan kebutuhan Dan sisanya disimpan untuk dapat digunakan proses lain Sekian presentasi dari bab 7 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!